Jumat Berkah Pelaksanaan Jumat Berkah di Masjid Al-Barkah Korung Panjang Memberi kesan tersendiri Budaya baru yang membawa berkah untuk jamah masjid Dan para donatur yang memberikan makanan dan minuman Yang dinikmati oleh rumah Jumat Berkah dari umat untuk umat Jumat Berkah Alhamdulillah Memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh sebelumnya Memang masih besar alam berkah sekarang Kita mandakan Jumat Berkah Jadi sumbangannya ini dari masyarakat Untuk masyarakat dari umat untuk umat Dan memang dari awal-awal kita mengalami kendala juga Tapi setelah dijalankan seperti sekarang ini Alhamdulillah keberkahan dari mana-mana pada datang nyumbang Bukan hanya dari kampung kaum saja Tapi dari hajar mana Dari kampung-kampung yang lain Bahkan dari deriper juga ada yang irin ke sini Alhamdulillah kepada masyarakat Masyarakat karung panjang dan sekitarnya Bisa menyalurkan sumbangannya Berkumpul pemakanan maupun minuman Dalam Kejumat Berkah ini Insya Allah boleh Kalau ada yang kelebihan Insya Allah untuk sama-sama Ini programnya dari umat untuk umat Dari jamaah untuk jamaah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat Berkah Yang mana tujuannya adalah Untuk selaturahmi para jamaah Yang kedua Kita memperhatikan Banyak jamaah-jamaah yang transit di sini Untuk mengganggu lomi Mungkin pada saat itu Mungkin pada saat itu Ada jamaah yang haus Kemudian yang hapar Sehingga kami mencetuskan Jumat Berkah Para dengur Bergenung-gondung memberikan konstruksi Untuk para jamaah yang sebut Masa-jamaah yang mencetuskan Jumat Dia menilmati makan Kemudian kita pun juga Dengan memperhatikan para kotib dan puajin Ini pun suing bus Para kotib dan puajin Kita berikan ruangan khusus Dan dia pun juga bisa mencetuskan Makanan, minyak, minyak yang kita berikan Pada puajin dan puajin Ini adalah menaikkan tingkat level kota sendiri dan menaikkan tingkat sejahteraan para hodin kota bagi ini untuk diri lawan ini. Sehingga mereka-mereka ini setelah turun hodin bisa menemati hidangan dan pulang ke rumah sudah tiga lagi, merasakan haus dan tamah karena sudah kita jamu di dalam kota bagi ini. Dan kedepannya kami pun akan melaksanakan satu adalah subuh berkah yang diawali dengan jikit dan muda tamah. Kemudian disana akan kita berikan sarapan pagi. Pada Jumat berkah yang akan datang kita pun akan memberikan bantuan pada Paul Wapah dengan beras yang mungkin tidak banyak tapi akan dilaksanakan setelah kebaran Ibu Petri yang akan datang. Itu adalah program kami yang akan datang dalam tahun 2023 pada saat serta setelah kebaran Ibu Petri. Mudah-mudahan dengan adanya subuh berkah, Jumat berkah, malamnya juga pengajian. Ini berkat kepercayaan dari masyarakat. Saya sebagai pengurus Indonesia Al-Barkah berterima kasih kepada warga masyarakat Parun Panjang yang telah memberikan makanan maupun minuman dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi amat ramai. Terima kasih telah menonton!